Intro Seorang warga kota bau-bau ditemukan tak bernyawa saat snorkeling di pantai bone-bone oleh nelayan Rabu Pagi Warga bau-bau Abdul Manan 53 tahun ditemukan tak bernyawa saat snorkeling di pantai bone-bone Rabu Pagi Abdul Manan warga kelurahan Lanto kecematan Batu Puaro pertama kali ditemukan oleh ABK kapal KM Timba Mini rute bau-bau batu atas yang sedang berlabuh di sekitar lokasi Saat ditemukan korban masih menggunakan peralatan lengkap snorkeling terapung di permukaan laut Diduga kuat korban melakukan free dive di sekitar jembatan Jodo perairan pantai bone-bone Jenazah almarhum dievakuasi warga dibantu aparat polsek polio dibawa ke rumah sakit umum daerah RSUD Palagi Mata untuk divizum Penyebab kematian dari hasil pemeriksaan tadi untuk sementara itu korban ini dia tenggelam Berarti tidak ada tanda-tanda kekerasan bagi? Untuk sementara belum ada tanda-tanda pemeriksaan tadi Menurut informasi dari pihak rumah sakit tidak ada tanda-tanda kekerasan Hasil visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan korban tewas karena tenggelam Setelah visum korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Dari bau-bau Andi Eba, Ainyus memberitakan Terima kasih telah menonton!